Oke mas bro, sebelum ngecelan untuk ke videonya, saya ngasih pememuan bahwa grup STS sekarang buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Juni 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah apa itu grup rekomendasi dan diskusi Juni 2023, yaitu isinya adalah grup saham, disitu kita ada diskusi dan stock speak saham harian, yaitu berupa saham gorengan untuk duon di trading dan ada saham swing. Bagi teman-teman yang gak suka saham gorengan, kita ada menu swingnya teman-teman. Nah kita lihat dulu rekomendasi di bulan Mei yang udah jalan saat ini, bentuknya adalah seperti ini, nanti ada trading plan seperti ini kita buat. Ini adalah yang menu gorengan dan untuk menu swingnya kita juga ada plannya juga seperti ini teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau gabung langsung japri saya aja, kontak ada di deskripsi atau lihat video di atas, kita lanjut ke video berikutnya. Mas bro, nice nice nice, kita lanjut part 2, yaitu part 2 kita bahas yang pertama adalah di SNG teman-teman, ini adalah perusahaan ini ya, perusahaan sawit, minyak sawit. Nah ini bisa di swing teman-teman sebenarnya untuk saham DSNG, ini belum naik tinggi ya, kita lihat DSNG. Nah guys ya, ini mantep ya, udah naik sampai ke 700, sekarang balikkan 500 dan ini di support teman-teman ya, untuk si DSNG. Nah DSNG juga lagi mau rups, nah ini yang bisa, biasanya kalau nge-swing-swing itu kan ada tujuannya ya, misalnya mau bagi dividen, mau rups, mau apalah, seperti itu. Nah ini bisa swing tujuannya rups, nah ini rupsnya tanggal 9, oh sorry, rupsnya tanggal 8 Juni, dan dia mau bagi dividen. Nah kita lihat ya, DSNG, kita lihat dividen, DSNG berapa ya, lihat bahasa Indonesia aja. Oke, dividen guys, dividen guys. Nah dividen DSNG waktu itu 20. Nah kalau 20, ini profitnya kan naik tuh ya, harusnya sih ya, apa namanya, naik dikit lah ya untuk dividen dari, ya anggap lah sama lah, kalau anggap sama berarti berapa dividennya guys? Misalnya 500, 550, ya lumayan ya, 4-4 persenan lah yieldnya ya, 4-5 persen, lumayan lah. Daripada nggak dikasih gitu. Lumayan lah dividen dari DSNG, artinya sih akan mantul nih guys ya, ini kelihatannya juga udah akan mantul seperti ini, menarik lah DSNG. Nah ini ada KI yang ngambil guys, lumayan nih guys, 1 miliar guys, di AVG, 5,62 nih. AVG-nya 5,60, di atas 5,60 ya. Oh ya KI guys, ini KI ini darah tamah nih guys ya. Bener-bener akum ini sih, eh DSNG ini. Ya mungkin, uh diskon, mau rups, mereka ambil. Nah ini bareng-bareng ngambil, ya kalau ngambil nge-swing tuh sumnya yang gini guys. Kalau nge-swing tuh sumnya yang lagi di bawah seperti ini. Untuk gelombang gitu, kita swing. Kalau beli disini namanya scalping, kalau scalping kan main cut loss lah, kalau ini kan swing jadi aman. Setnya juga rame guys, set. Nah kalau menurut saya sih targetnya, kalau mau rups, sampai rups nanti ya mungkin sampai ke 6,15 lah targetnya. Set, bentuk up seperti ini. Oke, baik teman-teman ikut DSNG, mau scalping first swing terserah, ambilin 5,60, 5,65. Nah, TP-nya di 5,90 sampai 6,15 lah. Harusnya sih bisa sih hold sampai nanti tanggal 8 Juni, dijualan di atas 600. Oke, terus MTEL. Nah, lama banget nih kita nggak bahas MTEL. Lama banget guys. Oke, MTEL. Nah ini kita akan ngasih tau fakta MTEL ya. MTEL termasuk saham dengan PBV yang ya walaupun nggak murah tapi ya masih di bawah 2 kali. Di sini untuk MTEL adalah perusahaan tower anak usaha telkom. Nah ini anak usaha telkom teman-teman. Nah ini perusahaan tower terbesar di Indonesia. Dia nyewain-nyewain tower termasuk apa namanya yang dipakai telkom juga. Selain yang dipakai telkom, dia juga nyewain ke Indosat, nyewain ke XL, nyewain ke TRI, seperti itu guys. Jadi istilahnya terbesar di Indonesia nih guys. Perusahaan tower terbesar di Indonesia. BUMN. Nah MTEL ini juga kalau menurut saya ini akan kena sentimen dari telkom guys. Nah telkom kan udah naik tinggi tuh. Iya kan? Mungkin kalau teman-teman masuk telkom kan agak ragu-ragu tuh. Kan lagu-ragu ya udah naik. Ya udah maksudnya udah naik gitu ya. Udah mulai naik gitu ya udah ragu gitu. Nah masuklah MTEL. Wah juga fundamentalnya bagus gitu loh. Fundamentalnya bagus. Dan dia di bottom. Di pojok bottom. Ini bottom, bottom, bottom. Dan setiap kali nyentuh di situ, naiknya lumayan tinggi. Nah ini bisa jadi istilahnya nyicil dulu lah buat beli. Kalau mau nyicil sih di harga yang sekarang disupport banget nih. Barang sih BQ nih guys. Ngambilin guys. BQ ngambilin. OD 670. Nah rata-rata nih di sini guys ya. Pada akum guys ya teman-teman ya. Di ngerti di support pada akum. Nah bagi teman-teman ikut MTEL bisa cicil dulu di 660, 665. Tapi saham ini agak lemot ya. Mungkin agak lama. Nah untuk targetnya ya tentu aja. Yaitu target paling rendah yaitu di sini guys. Nah 680 lah paling rendah. Atau ke 690. 680 sampai 690 nih target dari MTEL terdekat lah ya. Kalau menurut saya kalau meng-swing itu harusnya sih dijual di atas 700. Oke yang selanjutnya adalah saham dari TRCA. Yang ketiga guys ya. Trans Jayakon. Nah TRCA ini juga udah naik tinggi. Terus dia mulai turun dan dia mulai naik lagi. Dia bentuk gelombang-gelombang seperti ini guys. Jadi enak kalau buat istilahnya apa namanya. Redding. Nah kalau kita lihat di sini TRCA ini kayaknya nih ya. Akan bentuk head and shoulder sini. So ini shoulder. Head, shoulder. Nah kalau dia benar-benar-benar shoulder berarti targetnya ke sini. Nutup gap ya. Ini ada gaps. 3.30. Lihat ya TRCA ya. Oke nice. Nah kalau kita lihat fundamental TRCA ini termasuk saham yang bagus guys. PBV-nya juga gak terlalu mahal satu kali. Terus untuk profitnya juga naik ya. Equitasnya naik. Nah ini ternyata perusahaan yang bagus guys untuk TRCA ya. Yaitu internet network service kerjanya guys. Oke. Kayak apa ya? Kayak KBLV maybe. Atau apa? Internet network service. Kayak IPTV ya. IPTV. Oke disini ada KK. Ya guys ya. Yang ambilnya BK-nya. BK-nya on. Ada PFAO-nya. VK-nya di 300an. Oke lah. Rata-rata pembayarnya di atas sini. Kaliannya juga baru turun. Oke. Pembangunan yang ikut TRCA bisa ambil di 282.284. Mungkin TP-nya di 292-300 lah. Target dari TRCA. Disini dulu guys ya. Ini not up gap-nya agak jauh nih. Mungkin targetnya paling singkat. Nah di 290-292-300 lah. Target dari TRCA. Nice. Terus yang terakhir yaitu Tiri temen-temen ya. Ini Kingland. Kingland udah sepertinya nih. Nih udah mentok gitu liat ya. Gimana temen-temen? Cuan gak? Ipo di Tiri. Kalau saya sih cuan. Disini guys. Cuan di atas sini kalau gak salah ya. Di 200 berapa gitu. 222 apa ya. Lumayan sih. Ya walaupun gak se-grande awan gitu Cuan. Oke. Tiri fundamental. Belum lengkap disini guys. Nah kita lihat disini untuk Tiri. Dia Ipo di 138 ya. Nah disini untuk underwriternya itu Victoria Securitas. Oke. 128. Ini di harga Ipo. Bener. Ya bener ya. Di harga Ipo. Oh di bawah harga Ipo. Argumentnya 138 temen-temen. Sari-sari ya. Akhirnya tuh Ipo nya 128 loh. Oh ada YP guys ya. YP yang kambing. Ini seperti udah mentok nih sih. 125 ya. Oh ada 125 si Ien temen-temen. YP yang 160. 160 XC. Wah ada Ien yang main temen-temen ya. Ien AVG nya 125-126. Berarti yang jagain si Ien temen-temen. Nah Ien itu dia setiap dia turun dia nge-HK. Setiap turun dia nge-HK. Makanya AVG dia 125. AVG nya Ien 125 ya. Kayaknya ngejagain tuh si Ien. Ngejagain si Ien ini udah 2 kali soalnya. Mau ARP diangkat. Mau ARP diangkat. Nah ini kalau kayak gini nih. Harusnya sih. Kayak gini ya arahnya. Karena kalau turun diangkat lagi. Turun diambil-turun diambil. Berarti yang disini udah gak ada yang jualan. Berarti arahnya bisa naik jualan di atas lah. Semoga seperti itu ya untuk tier ya. Oke baik-baikin temen-temen ikut tiernya. Bisa ambil di 128 gitu ya. 128-129. TP nya di 130. Mungkin ya. 131 sampai 138. Makanya di harga IPO lah. Di TP nya di harga IPO ya. Di 138. Oke begitu sampai setiap hari. Jadi kita jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.